Kita wali informasi pertama, pemirsa dua kelompok pemuda di Polewali Mandar nyari setauran. Beruntung polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan kedua massa dengan tembakan peringatan. Keribuan tersebut terjadi saat salah satu kelompok pemuda menyerang warga, antara tidak terima salah satu rekannya dipukul. Jalan Kartini Kelurahan Watang, Kecamatan Polewali tiba-tiba mencekam saat sekelompok pemuda datang dan hendak menyerang warga. Kelompok pemuda tersebut diketahui datang dari Kelurahan Sulewatang yang hendak membalas dendam. Suasana pun kian memanah setelah kedua kelompok pemuda beda kampung ini bertemu di ruas jalan. Diduga sejumlah pemuda yang hendak menyerang ini dalam pengaruh minuman keras. Beruntung aparat kepolisian tiba di lokasi. Petugas bahkan terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk menghentikan aksi tawuran dan meminta warga untuk membubarkan diri. Diketahui keributan dipicu saat salah satu pemuda dipukul oleh sekelompok pemuda lainnya, korban tidak terima melaporkan kejadian tersebut pada rekan-rekannya. Mereka pun langsung mencari pelaku pemukulan. Namun pelaku tidak berhasil ditemukan hingga kelompok pemuda tersebut mencari kepemukiman warga. Masa pun akhirnya meninggalkan lokasi dengan dikawal beberapa anggota kepolisian. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal, Ainews melaporkan.